PT Dharma Polimetal TBK berhasil membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 519,4 miliar rupiah hingga kuartal 3 2023. Emiten manufaktur komponen atau suku cadang otomotif ini optimis target pertumbuhan penjualan sebesar 25% di tahun 2023 akan dapat tercapai. PT Dharma Polimetal TBK berhasil membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 519,4 miliar rupiah hingga kuartal 3 2023. Laba DRMA tersebut melesat 107,8 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Sementara itu penjualan DRMA meningkat 59,7 persen menjadi 4,3 triliun rupiah pada periode akhir Oktober 2023. Penyebab dari tercapainya peningkatan penjualan tersebut adalah karena perseroan mendapatkan kepercayaan untuk menyuplai komponen model lain maupun mendapatkan klien baru. Dengan begitu, DRMA optimistis target pertumbuhan penjualan sebesar 25 persen di tahun 2023 akan dapat tercapai. Perseroan menyatakan optimisme tersebut didukung dengan berlanjutnya tren positif industri otomotif nasional, serta fakta penjualan perseroan yang konsisten tumbuh di atas target hingga kuartal 3 tahun ini. Melihat perkembangan industri otomotif di tanah air yang terus bertumbuh, perseroan optimis pada kuartal 4 2023 akan kembali mencatatkan pertumbuhan penjualan yang positif. Terus bertambahnya, pabrikan mobil listrik yang akan masuk ke Indonesia dan memunculkan model mobil baru juga akan mendorong peningkatan kebutuhan komponen mobil. Oleh karenanya, perseroan bersiap untuk memenuhi kebutuhan komponen kendaraan listrik. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!